Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik para sahabat pembelajar dan guru di tanah air Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia Nasional mempersembahkan belajar dari rumah untuk peserta didik, paut, SD, SMP, dan SMA serta parenting atau bimbingan orang tua Nah silahkan siapkan alat pulis kalian ajak ayah, ibu, dan saudara untuk ikut nonton supaya kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan Ini adalah jadwal dan materi untuk hari Rabu 15 April 2020 Oke sudah siapkan adik-adik semua Eh jangan lupa subscribe dulu channel ini ya dan kasih like juga biar kami bisa selalu menemani belajar adik-adik para pembelajar dan para guru di Indonesia Ayo kita mulai Adik-adik dan sahabat pembelajar untuk adik-adik paut masih diajak jalan-jalan nih Tentu saja jalan-jalannya bersama jalan sesama Asik kan? Tentu saja menyenangkan Makanya tonton ya Jangan lupa Kemudian untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 SD Akan berpetualang lagi dan belajar bersama Sama siapa? Sahabat Pelangi Kali ini materinya adalah hari pahlawan Tapi ingat di akhir segmen ada pertanyaannya Adik-adik harus siap menjawab Oke Halo Bertemu lagi dengan kami Sahabat Pelangi Berikutnya untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 Ada 3 materi Ada Dongeng Putri Mandalika Legenda Putri Mandalika Kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Kemudian Raja Ampat dari Telur Naga Raja Ampat dari Telur Naga Alkisah tinggallah sepasang suami istri Serta lagu dan budaya Kalimantan Barat Halo teman-teman Hari ini Diva dan Tommy akan memperkenalkan pakaian adat dari Kalimantan Barat Ini juga ada pertanyaannya Sambil santai Gembira Tapi tetap belajar Dan ceria Berikutnya untuk adik-adik SMP Materinya adalah Javanulugi Dan Ronggoarsito Ganti tahun Abad Perganti abad Candi-candi ini masih tetap tegak berdiri Di mata para pengkhidmat Ada dua pertanyaan Silahkan dicermati materinya Dan Dijawab pertanyaannya Kemudian untuk adik-adik peserta di DSMA Juga ada Dua materi Materi pertama adalah Peribahasa Ya Untuk materi ini Bisa dilihat juga di channel Studi Banding Episode 1 Materi kedua adalah Noken Papua Noken adalah tas tradisional yang dibuat oleh kaum perempuan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam Dan tentu saja ada tugas yang harus dikerjakan Dan terakhir adalah materi parenting yaitu tahap perkembangan anak 7 tahun Nah itu adalah Rencana materi buat hari Rabu ya Misalnya ada perubahan dikit Ya gak apa-apa dong Selamat belajar Tetap BDR Belajar dari rumah Bekerja dari rumah Belanja dari rumah Dan Banyak-banyak di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih